Intro Shalom sahabat-sahabat grow yang terkasih Selamat hari sahabat Kembali lagi kita akan mendengarkan renungan kesehatan Yang mungkin akan menolong kita atau saudara-saudara kita yang sedang sakit Mari kita ikuti seri ketika sedang sakit Bagian yang ketujuh dengan judul Hindari Daging Bagian pertama Penyebab kanker Masih ingatkah saudara tentang kutipan yang satu ini? Tubuh haruslah dibantu dalam usahanya membuang kotoran-kotoran Dan untuk membangun kembali kondisi yang sehat di dalam tubuh Dikutip di dalam buku The Ministry of Healing Halaman 127 paragraf yang pertama Jadi kita perlu membantu tubuh untuk mengerjakan tugasnya dalam proses penyembuhan Pertanyaannya, bagaimana caranya? Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak mengonsumsi daging hewan Mungkin kita bertanya, mengapa kita harus menghindari daging? Nah, alasannya dapat kita baca di dalam buku Testimony Studies on Diet and Foods Halaman 174 paragraf yang ke-6 Dicatatkan demikian Kecenderungan Kecenderungan untuk mendapat penyakit bertambah 10 kali lipat dengan memakan daging Saya ulangi lagi ya Kecenderungan untuk mendapat penyakit bertambah 10 kali lipat dengan memakan daging Intelektual, moral, dan kekuatan tubuh berkurang karena kebiasaan memakan daging Jadi, Anda bisa bayangkan betapa beratnya tubuh harus bekerja ketika Anda mengonsumsi daging Karena, sementara tubuh sedang berusaha menyembuhkan dirinya Makanan daging membuat tubuh 10 kali lipat lebih mudah terkena penyakit Sehingga akhirnya proses penyembuhan menjadi terhambat Konsumsi daging ini membuat tubuh lebih mudah terkena penyakit Dan salah satu penyakit itu adalah penyakit kanker Jadi, pada tahun 2015 WHO atau World Health Organization Atau dikenal juga dengan Lembaga Kesehatan Dunia Mengeluarkan pernyataan Bahwa daging yang diproses Seperti sosis dan daging kaleng Itu termasuk dalam grup 1 makanan berkarsinogen Yang berarti, makanan tersebut dapat menyebabkan kanker Sedangkan daging merah Seperti daging sapi, kambing, babi, dan lain-lain Itu masuk dalam grup 2A makanan berkarsinogen Yang artinya, kemungkinan dapat menyebabkan kanker pada manusia Untuk mengetahui lebih lanjut Maka, teman-teman bisa kunjungi halaman web di bawah berikut ini Yang akan dicatatkan dan juga akan dimasukkan di dalam deskripsi Mari kita lanjut lagi Jadi, dari sini kita bisa melihat Bahaya dari mengonsumsi daging hewan Apalagi ketika kita sedang sakit Tentu, itu akan menghambat proses penyembuhan yang dilakukan tubuh Mungkin Anda berkata bahwa sulit bagi saya untuk bisa menghindari daging Nah, bagi Anda yang mau memulai perubahan Anda bisa mulai dari mengurangi porsi makanan daging Yang tadinya mungkin 3 kali sehari Bisa dikurangi menjadi 3-4 kali seminggu Jadi, dengan menghindari Ataupun mengurangi makanan daging Itu dapat membantu tubuh kita dalam proses penyembuhan Itulah sebabnya makanan pertama yang Tuhan resepkan bagi manusia Itu bukan terdiri dari daging hewan Melainkan tumbuh-tumbuhan berbiji Dan buah-buahan berbiji Mari kita baca di dalam kejadian pasal yang pertama Ayat yang ke-29 Berfirmanlah Allah Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji Itulah akan menjadi makananmu Jadi, sahabat-sahabatku yang terkasih Marilah mulai dari sekarang kita mengurangi Atau bahkan kita menghindari Makan daging hewan Dan kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua Dan kita selalu dalam keadaan yang sehat Selamat hari sahabat dan Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!